Praktek pertanian organik sudah ada sejak ratusan, bahkan ribuan tahun yang lalu. Dari dulu orang menanam ya pakainya pakai secara organik. Tapi sejak tahun 1930-an, pas perang dunia, orang-orang mulai menggunakan pupuk kimia dengan dalih bahwa pertaniannya akan jauh lebih cepat panennya dan lebih banyak panennya. Dan tentu saja, pupuk kimia dengan cepat menjadi prima dona bagi semua petani. Panen jauh lebih banyak dan petani untung besar. Sorotan lain saudara, di tahun ini petani harus menerima kenyataan bahwa Orang pupuk, pencekik, petani kecil, menjerit makna. Pagu indikatif yang sudah dikatkan kementerian buang untuk tahun ini adalah 16 petani. Ini urusan pupuk, nanti coba saya bicarakan dengan pak mintan di dalam rapat di setanah nanti coba. Sebenarnya kenapa sih saat kita mengaplikasikan pupuk kimia ke tanaman, mereka bisa merespon dengan lebih cepat. Nah, yang terjadi adalah pupuk kimia yang kita berikan kepada tanaman itu bentuknya sudah siap serap. Kita tidak lagi melibatkan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Seharusnya di pertanian organik, mikroorganisme tersebut akan memanfaatkan eksudet dari akar untuk bisa mengurai dan mengikat nitrogen, fosfor, serta bentuk-bentuk nutrisi lainnya. Sehingga akhirnya akan menyeburkan tanah dan menghidupkan kembali jutaan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Yang hilang dari proses pertanian modern kimia sekarang adalah kehidupan mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Ketergantungan pada pupuk kimia juga membuat kondisi tanaman yang semakin melemah. Tanaman yang terlalu sering didulang dengan pupuk kimia akan menancapkan akarnya hanya beberapa meter saja ke dalam tanah. Kondisi tanah juga akan semakin tandus. Selain itu, juga ada masalah lain. Tanaman yang tidak tumbuh dalam menaungan kerajaan mikroboy yang baik akan lebih mudah terserang hama. Nah, akibatnya kita harus terpaksa menggunakan pestisida kimia. Masalahnya, pestisida kimia tidak hanya membunuh lama-lamanya saja, tapi juga membunuh mikroba-mikroba baik yang ada di dalam tanah. Akar tanaman harusnya menancap dengan jauh dan kuat ke dalam tanah. Melakukan koordinasi dengan mikroba-mikroba baik yang ada di dalam tanah. Melakukan pertukaran energi dan juga membuat suatu simbiosis mutualis. Tidak adanya mikroba baik di dalam tanah, membuat tanah menjadi keras dan semakin tandus. Kepergantungan terhadap bubuk kimia juga nantinya akan meningkatkan kebutuhan kita terhadap bubuk kimia di musim selanjutnya. Setelah panen, kita harus mengembalikan lagi nutrisi yang sudah kita ambil saat kita melakukan pertanian. Akibatnya, selain tanahnya tandus, juga merugikan pertanian secara jangka panjang. Jangan sampai bumi bertiwi kita dihiasi oleh residu-residu kimia yang akhirnya mengharuskan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang terlanjur terkontaminasi. Tanuria ingin mengajak masyarakat kembali menggunakan metode organik yang mana lebih aman, sehat, dan bahkan lebih murah. Hanya saja, anggapan masyarakat hari ini, metode organik, ya, effortnya lebih terkadang dianggap lebih mahal dan dari hasil, tentunya dianggap berbeda dari bubuk yang menggunakan bubuk pembencolan. Anggapan hanyalah anggapan, teman-teman. Sebenarnya, metode pertanian lawas ini sangat jauh lebih mudah, murah, bahkan kualitasnya lebih bagus. Ini adalah pertolangan baru untuk Anda, di mana Anda akan dibuat terombang-ambing oleh arus jeras dari korporasi besar dan modernisasi agrikultur. Dengan impian kita mengurangi ketergantungan kita terhadap produk-produk sintetis dan menyuburkan bumi kita ini, kita perlu mempersenjatai diri kita dengan ilmu-ilmu dan metode-metode petanian dasar yang kuat. Saya semenalami ini, teman-teman, tidak hanya dikhususkan untuk teman-teman penggiat organik saja, karena metode yang digunakan oleh Tanduria bisa dikawinkan oleh metode-metode penggunaan bubuk kimia. Teman-teman, Tanduria akan membahas komponen utama dalam bertanam nantinya di sesmenanam ini, dari mulai pembunuhan tanah, additional fertilizer, bahkan sampai pesticiden abadi. Tanduria tidak mengajarkan metode-metode baru, teman-teman. Ini metode yang sudah lama sekali. Ini merupakan metode-metode yang didapatkan oleh Tanduria dari para ekspert, mulai dari ekspert tanah, praktisi tanah, dan bahkan praktisi-praktisi tanaman lainnya, dengan tujuan yang sama, menyeburkan bumi kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.